Saya tidak puas dengan agama yang saya anut sejak usia 8 tahun Konsep yang mereka ajarkan kepada kami melalui sajak seperti salam Maria sama sekali tidak dapat saya terima Di satu sisi orang-orang di agama saya terdahulu menggambarkan Tuhan itu kekal dan tak terbatas Namun mereka tidak merasa menyesal menganggap kelahiran Tuhan dari rahim Maria Itu membuat saya berpikir Maria pasti lebih besar dari Tuhan Yang kedua, konsep tentang Trinitas membingungkan saya Kemiripan seperti Dorma Pro Kanada merupakan satu meskipun atau tiga bagian tampaknya sama sekali tidak dapat diterapkan Kekentingan datang ketika seorang masir malah menanyai saya Terlepas dari kepingguan saya tentang kepercayaan itu Saya mencoba menjadi dogmatis seperti yang dilakukan kebanyakan orang kulit putih, kelas menengah, dan orang Inggris Saya bingung ketika dia berusaha membuat saya menerima bahwa Tuhan mati di salib Dengan demikian mengungkapkan kekosongan klaim tentang keabadian dan ketidak terbatasan Tuhan Saya sekarang menyadari, saya percaya pada konsep yang absurd seperti dua tambah dua sama dengan lima Selama masa remaja saya, saya menemukan orang Eropa banyak berjuang untuk menikmati hidup Mereka tidak memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi Berbeda dengan di Mesir Orang Mesir miskin, menderita, kesulitan, namun bahagia Mereka meninggalkan segalanya di tangan Tuhan dan melupakan kesengsaraan mereka saat kembali ke rumah Doa membantu mereka menempatkan kekhawatiran mereka dihadapan Tuhan Saya melihat kerendahan hati serta keintiman dalam ibadah Islam Tetapi di Inggris saya menemukan orang-orang yang dangkal dan materialistis Mereka mencoba bahagia tetapi kebahagiaan itu dangkal Doa mereka mau menggabungkan nyanyian, tarian, dan tepuk tangan Tetapi tidak ada kerendahan hati atau keintiman dengan Tuhan Jiwa Barat menekankan individualitas seseorang yang berbeda dengan Islam Setiap Muslim yang taat merasa terganggu dan terus-menerus dipembardir oleh seks dan seksualitas Sebagian besar gadis kehilangan keperawanan pada usia 13 tahun Dan normal bagi anak perempuan untuk memiliki 3 hingga 4 pacar Dilema yang dihadapi Muslim di Barat adalah Bagaimana berintegrasi dengan masyarakat yang begitu kental dengan seks, obat-obatan, minuman, dan keintiman seksual Dan jika tidak ada integrasi Lalu bagaimana cara menyelamatkan diri dari ketoisasi Bagaimana cara menyelamatkan diri? Ikuti kabar imamun imam